Inilah beberapa contoh padi yang robo Ini padi jenis serang Sri Rezeki Ini robo Dan ini padi jenis Serang Mutiara Juga robo Dan yang ini Padi sejenis Kabir Ini Karena kena serangan jamur Dan Habis Pekas tempat persemayan Jadi batangnya itu Tidak bisa tinggi Itu kuat Ini Ini padi jenis Siam-siam Ini juga Robo Itu Itu malainya sangat Panjang Dan pulirnya Banyak Juga robo Ini padi jenis Ini padi jenis Empat Dua Juga Impari empat dua Juga Robo Tidak ada yang berdiri Hanya di pinggir 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 jenis yang berdiri Tapi tengahnya robo Dan ini padi jenis Serang Juga Robo Nah Hanya pinggir pinggir jenis yang berdiri Tengahnya robo semuanya Dan ini padi jenis oprosan Inpari 32 dan padi serang mutiara Jadi saya opros Ini pinggirnya robo semuanya Tetapi tengahnya masih koko berdiri Jadi hanya pinggirnya saja yang robo Dari kesekian gambar atau video Semuanya itu kan robo Jadi kesimpulan saya pribadi Dari kesekian jenis padi yang robo tadi Itu faktor utama adalah faktor cuaca Yang pertama Adanya angin yang sangat kencang Ditambah lagi hujan Jadi sudah hujan Anginnya kencang Jadi banyak yang robo padinya Dan kemungkinan juga itu faktor tanah yang terlalu gembur Atau sering terkenang air Atau airnya itu terlalu tinggi Sekitar 30 cm dari tanah Jadi batang padi itu agak lemas Alangkah baiknya air itu Ya nyemi-nyemi lah Atau 5 sampai 10 cm saja Dari tanah Jadi jangan banyak-banyak air Itu pengalaman pribadi Atau juga karena faktor pupuk Yang terlalu banyak Tentunya pupuk yang Mengakibatkan Batang pohon Jadi lemas itu Kebanyakan urea Jadi ureanya terlalu banyak Makanya padi itu lemas Kalau kebanyakan Pusca Waktu pembukaan kedua juga Itu yang saya sarankan Jadi lebih baik banyak menggunakan posca Daripada urea Urea itu untuk anakan saja Waktu masih produktif anakan Di sejaran umur 10 hari Sampai 20 hari itu urea Gak apa-apa banyak Tapi pemukan kedua Itu menggunakan pupuk posca saja Yang banyak Agar tanaman itu bisa Koko Seperti Seperti padi yang Ini Ini kan Itu bagian tengahnya saja Yang Bagian tengahnya saja Yang Berdiri koko Tetapi bagian yang pinggirnya itu Banyak yang robo Ini Waktu pembukaan kedua itu Saya menggunakan Pusca yang banyak Jadi urea waktu pertama saja Insya Allah Kuat seperti ini Meski taninya Gak pernah kering Tapi Alhamdulillah masih Ada yang berdiri Gak-gak lobo semua Sekian Terima kasih Selamat sore Semangat Selamat menikmati 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 Selamat menikmati